3, 2, 1 Halo, selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di WISH Online Study Abroad and Scholarship Series Kebetulan siang ini kita kedatangan tamu dari Italia Tapi sebelum kita masuk kepada topik Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Fadli dari Tim Indonesia Scholarship Center Di mana tujuan kami melaksanakan kegiatan WISH Online ini Harapannya bisa menjadi salah satu media alternatif bagi teman-teman Untuk mengetahui dan juga mencari tahu Apa sih program-program beasiswa yang saat ini Available untuk teman-teman di Indonesia Baik itu untuk studi keluar negeri, studi ke dalam negeri Baik itu tingkatan diberikan oleh pemerintah Indonesia Pemerintah asing, perusahaan, dan juga berbagai macam Pemangku kepentingan lainnya Jadi silahkan simak terus rangkaian dari kegiatan WISH Online Dan juga dapat diikuti di Instagram kami Nah sebelum kita masuk Kami ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang belum berregistrasi secara online Di bid.ly slash WISH Online untuk dapat registrasi terlebih dahulu Dan nantinya kita akan mengeluarkan link presensi untuk bisa klaim key sertifikatnya Pada saat sesi Q&A berlangsung nantinya Jadi silahkan teman-teman bagi yang belum sempat mendaftar Silahkan nanti Diisi di bid.ly slash WISH Online Karena nantinya Kami akan berbagi informasi kepada teman-teman dari Perwakilan Uni Italia di sini Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih up to date Dari perwakilan resmi Italia di Indonesia Oke Kita ingin masuk kepada Kepada acara Kebetulan pada sesi siang kali ini Sobat WISH Kita sudah kedatangan tamu dari Italia Dimana pada siang kali ini Sudah ada bergabung bersama kita Mas Romero Sinaga Dari perwakilan Uni Italia Salam Mas Romero Apa kabar? Halo Halo Selamat siang semuanya teman-teman Sobat muda Indonesia Mantap Terima kasih Mas Romero Atas kehadirannya dan waktunya Setelah bergabung bersama kita Mudah-mudahan nanti Yang bisa di-sharing oleh Mas Romero Dapat bermanfaat buat teman-teman semua Oke Satu lagi kita sudah kedatangan tamu juga nih Dari Italia Dimana Dimana Kebetulan Saya membuat Tajuk kegiatan kita ini Mengikuti Dimana beliau berada Banyak jalan menuju Milan Dimana harusnya banyak jalan menuju Roma Jadi banyak jalan menuju Milan Yaitu Dan juga kejar beasiswa ke Italia Nah jadi kita sudah kedatangan tamu Pada siang hari ini Itu salah satu Awardee program Beasiswa di Italia Yaitu Mas David Andiwijaya Salam Mas David Apa kabar di Italia? Halo Ciao Ciao Buongiorno Mantap Buongiorno Mas David Kebetulan kalau disini siang ya Jadi Kita tetap Apaannya itu bagaimana Mas David Kalau siang? Kalau siang masih Kayak Buongiorno sih Sampai jam 4 Sampai jam Jam 4 sore gitu Sampai jam 5 Masih Buongiorno Setelah itu Buo Nasera ya Masuknya ya? Iya Benar Oke siap Jadi kebetulan Mas David ini Mendapatkan salah satu beasiswa Dari pemerintah Italia Yaitu Invest Your Talent In Italy Scholarship Dimana Disini Mas David Akan bercerita nantinya Bagaimana beliau bisa mendapatkan Desisu tersebut Dan juga melanjutkan studinya Dalam bidang Management Engineering Jadi kita akan ketahui nanti Bagaimana perjalanan Studinya Mas David Bisa mendapatkan Desisu tersebut Silahkan disimak Kegiatan ini Dan juga Kegiatan ini Berlangsung Kolaborasi dari Indonesia School of Research Center Uni Italia Dan juga Didukung oleh Paragon Oleh Pemimpin.id Dan juga oleh Semua murid Semua guru Jadi Berikutlah Kegiatan kita Yang akan berjalan Jadi nantinya Kegiatan kita Akan berlangsung Selama 90 menit Dimana nantinya Kita akan mendengarkan Presentasi dari Mas Romero Sinaga Sebagai perwakilan Dari Uni Italia Di Indonesia Dan selanjutnya Akan dibuka Sesi Diskusi dahulu Bersama Mas David Dan setelah itu Baru akan ada Sesi Tanya jawab Bersama teman-teman Dari Youtube Jadi jangan kemana-mana Simak terus Kegiatan ini Sampai habis Baik Mungkin kita Izen masuk Kepada Sesi Di Italia Alhamdulillah Oke Saatnya cerah ya Lalu Sebelum masuk Kepresentasi Bagaimana Mas Saat ini Teman-teman Di Uni Italia Bekerja Dan beradaptasi Dengan pandemi ini Oke Berdasarkan peraturan Terselesaikan Oke Berarti tidak ada Mohon saya Ralat Berarti tidak Tidak ada juga Apa maksudnya Tidak ada menyesuaikan dengan jadwal PSBB Di Indonesia juga ya Yang penting Yang penting Informasinya dari Itali langsung ya Betul Oke Siap Oke Kalau begitu Kita mohon izin Kalau boleh Bisa langsung sharing Apa aja sih Kesempatan studi di Italia Kenapa kita Harus studi ke Italia ya Mas Romero Dan juga Kita ingin tahu banget nih Apa aja sih Bentuk program Beasiswa Yang tersedia Untuk teman-teman Indonesia nih Yang ingin studi ke Italia Jadi mungkin kita Izen langsung sharing Presentasi dari Mas Romero ya Mas ya Boleh Boleh Kita langsung masuk saja Proses Presentasinya Boleh kembali Di awal Oke Next Selamat Siang semua teman-teman Sobat muda Indonesia Dimanapun kita berada Di seluruh Indonesia Tempatnya Salam kenal Saya Romero Di sini saya Mewakili Sebagai National Body World Promoting Italian Higher Education Di seluruh dunia Yang namanya adalah Uni Italia Dimana Saat ini Sudah ada Lebih dari Lima Negara sih Untuk yang namanya Kantornya di dunia Tahun ini Kita buka Di Korea Selatan Dan kalau di awal-awal Kita itu Ada di negara Pertama itu di Cina Kita yang kedua Ada di India Ketiga kita ada di Iran Keempat kita ada di Indonesia Dan kelima kita ada di Vietnam Namun di tahun ini Karena begitu banyaknya demand Antusiasme dari Pelajar-pelajar di seluruh dunia Akan yang namanya Italian Higher Education Maka kita akan Kita sudah membuka Perwakilan di Negara ke-6 Yaitu Korea Selatan Nah apa saja sih Mengenai tentang Uni Italia itu Dan bagaimana Kita bisa melakukan Namanya Branding Awareness Of Italian Higher Education Baik Dilanjutkan Next Kita Kita masuk ke Fakta-faktanya dulu ya Bahwa negara Italia itu adalah Salah satu negara Terbanyak pengakuan UNESCO Di seluruh dunia Yaitu kita mendapatkan 55 pengakuan UNESCO Dan juga Kita masih masuk dalam Negara Delapan besar Untuk largest economy In the world Dan ada salah satu Kampus tertua di dunia Salah satu Pendiri namanya Sejarah pendidikan dunia Yaitu Didirikan tahun 1888 Yaitu University of Bolo Kalau versi italiannya Kita bilang Dengan Nama Universita di Bolo Yang didirikan tahun 1888 Dan Mostly Memang negara Itali itu Kita memang If we're talking about Touristic place Ya kita memang Salah satu Sepuluh besar Di dunia Dengan Banyaknya Tourist coming to Italy Karena memang Satu sisi kita Mendapatkan pengakuan UNESCO Terbanyak di seluruh dunia Next Nah Di sini saya akan menjelaskan Tentang entrepreneur skill Entrepreneur skill Kenapa? Karena local university And local government Di Italia itu sendiri Fully supported Yang namanya Entrepreneur skill Dimana Banyak Campus Pas tadi Italia itu Mempunyai Inkubator Untuk namanya Pengembangan startup Dan juga Entrepreneur Dan itu juga Salah satu Menjadi bagian Kelebihan dari Italia itu sendiri Untuk yang namanya Branding of Technology Or industrial excellence Keseluruh dunia Dan faktanya adalah Lebih dari 4 juta Small medium enterprises Itu Having high quality Innovations For entrepreneurship Skills Jadi ini Salah satu Nilai plus Juga If you are Consider Kamu mempertimbangkan Bahwa Itali itu Sebagai destinasi Kamu Yes Ada Namanya Entrepreneur Skills Yang bisa kamu dapatkan Selama di sana Next Dan ini Adalah Beberapa alasan Why we come to Study in Italy Why Kita Terbang ke Itali dan Belajar di sana Terdapat 7 alasan Why Kamu memilih Belajar di Itali Kita Karena Itali itu adalah Ada yang namanya Excellence Juga Profesionality Labor market Flexibility Scholarship Part-time job Sama Life Quality Mungkin Informasi Detailnya Karena kita Di sini Kedatangan Alumni Dan juga Salah satu Scholarship Award Dari pemerintahnya Itali Kita akan Bisa tanya-tanya Lebih Kenapa Dia Belajar ke Itali Coming to Study in Itali But then I will Explain more Details About Scholarship Nanti Di kedepannya But then If you are Talking about Profesionality And Excellence Kita Akan Bertanya Lebih Nanti Experiencenya Kepada salah satu Alumni Award Dikita Next Okay The Richards Of Italian Education So For those Kamu Yang benar-benar Having Interested In Architecture Design Science Engineering Advanced Technology Economy Management Agriculture Humanity Restoration Music And Arts Ini adalah Salah satu Yang namanya The Richards Of Italian Education Bahwa Pemerintah Dan juga Beberapa Program Studi Yang Keterah Di Sini Itu Menjadi Suatu Kelebihan Dari Pendidikan Tinggi Italia Itu Sendiri Jadi Kalau Kamu Fokus Di Dalam Salah Satu Study Program Ini Jurusan Ini Kamu Bisa Memilih Itali Sebagai Destinasi Pembelajarannya Kamu Next Dan ini Aku akan Menjelaskan Yang namanya Sistem Edukasi Di Italia Disini Saya Mention Ada Namanya Pre-University Education Selama 13 Tahun Kalau Kita Compare Dengan Indonesia Pre-University Kita SMP Kita 3 Tahun SMA Kita 3 Tahun Itu Berbeda Berbeda Dengan Yang namanya Italia Sistemnya Pre-University Mereka Selama 13 Tahun Dimana SD SMP SMP SMA SMA 5 Tahun Jadi Di sana SMA 5 Tahun Untuk Yang namanya Preparation Untuk Get it Into University Level Dan Kita Setelah Pre-University Kita Masuk Yang namanya Proses S1 Yang kita Sebut Di Indonesia Atau Bachelor Degree Nah Bachelor Degree Ini Di Italia Kita Sebut Yang namanya Laurea Dimana Durasinya Selama 3 Tahun Dan Kamu Harus Achieve Yang namanya ECT ECT Sistem SKS Di Eropa Sebanyak 180 SKS Sampai Tamat Dan Setelah Laurea Atau Bachelor Degree Kita Akan Lanjutkan Namanya Master Degree Durasinya Selama 2 Tahun Atau Yang kita Sebut Yang namanya Harus Achieve Yang namanya 120 ECT Dan Disitu Ada Kota Merah Yang disebut Namanya Specializing Master Or Kita Sebut Dalam Bahasa Itali Namanya Master Akademica Dimana Specializing Master Ini Itu Sebenarnya Master Professional Master Degree Untuk Professional Level Atau Untuk Tuntutan Kerja Atau Kamu Ingin Mencari Suatu Ilmu Profesional Lebih Kedalam Skill Jadi Durasinya Satu Tahun Tapi Ada Beberapa Campus Di Europe Itu Kalau Kamu Ngambil Specializing Master Kamu Tidak Bisa Melanjut Yang Namanya S3 Jadi Kalau Kamu Lanjut Dalam S3 Kamu Harus Mengambil Program Laurea Magistrale Atau Yang Sebut Master Degree Dengan Durasi Dua Tahun Dan Lanjut Dari Situ Kita Sebut Namanya Dottorat Ini Kalau Di Indonesia Kita Bilang S3 Atau PhD Level Durasinya Sama Dengan S1 Selama Tiga Tahun Dan Tetap Harus Achieve 180 SKS Atau ECT Dan Perhatikan Di Sini Untuk PhD Level Di Itali Itu Jatuhnya Yang Namanya Sistem Pekensi Atau Sistem Lowongan Ketika Ketika Si Universitas Itu Membutuhkan Suatu Research Program Mereka Akan Membuka Program PhD Dan Kita Akan Dibayar Oleh Yang Namanya University Untuk Program Research Kita Jadi Secara Kasarnya Kita Kayak Kerja Under University Itu Sistem S3 Di Itali Next Dan Untuk Bahasa Apakah Kalau kita Belajar Di Itali Itu Kita Membutuhkan Bahasa Itali Untuk Program S1 Saya Bisa Bilang 80% Masih Full Italian Top Programs Atau Kita Masih Butuh Sertifika Bahasa Itali Kalau Kamu Disini Sobat Muda Indonesia Yang Tertarik Di Bidang Engineering Tertarik Di Bidang Economics Management Medicine Pure Science Itu Di Itali Sudah Fully English Top Programs Means Kita Tidak Butuh Yang Namanya Kemampuan Bahasa Itali Kamu Tapi Kita Butuh Yang Namanya Sertifikat English Proficiency Kamu Kemampuan Bahasa Inggris Untuk Bisa Masuk Dan Terjun Kedalam Program Tersebut Seperti Itu Dan Informasi Lengkapnya Kalian Bisa Cek Website Universitali It Atau Ini Website Yang Dikeluarkan Oleh MUR Atau Ministry Of University And Research Dari Pemerintah Italia Dan Ini Website Under Government Jadi Itu Adalah Suatu Portal Dimana Kalau Kalian Tertarik Di Satu Major Kalian Klik Search Akan Keluar Yang Namai Informasi Beberapa Universiti Yang Menawarkan Program Yang Kalian Mau Seperti Itu Next Nah Ini Ada Kalian Bisa Lihat Angka Di Atas Itu Headline Adalah 68 Public University And 19 Private University Jadi Sebenarnya Di Italia Itu Pemerintah Itu Hanya Mengakui 68 Universitas Negeri Dan 19 Universitas Swasta Ini Adalah Formal University Yang Diakui Oleh Pemerintah Langsung Dan Kalau Kalian Masih Belum Familiar Dengan Nama Nama Campus Di Itali Kalian Bisa Cek Ada Beberapa List Universitas In Itali Kalian Lihat Di Belakangnya Itu Seperti Nama Kota Jadi Kita Gampang Aja Kalau Misalnya Mau Cek Negeri Ata Swasta Kalau Nama Universitas Ada Nama Kota Di Belakangnya Mis itu Sudah Otomatis Adalah Negeri Seperti Itu Universitas Di Milano Atau Universitas Delsalento Universitas Di Padova Itu Mereka Adalah Universitas Negeri Tapi Kembali Lagi Lihat Di Bawah Itu Yang Menawarkan Tentang Practical Learning Atau Yang Kita Sebut Namanya Pendidikan Tinggi Dengan Nama Politeknico Jadi Kalau Kita Di Indonesia Politeknik Itu Mereka Mengeluarkan Yang Namanya Diploma 4 Tapi Kalau Di Itali Itu Levelnya Sama Sama-sama Laurea Atau Bachelor Degree Atau Laurea Magistral Atau Yang Namanya Master Degree Jadi Kalau Kalian Lebih Kedalam Practical Learning Kalian Bisa Ambil Yang Namanya Politeknico Badan Kalau Kalian Fokus Yang Namanya Tentang Teoretical Framework Or Science Itu Kalian Bisa Masuk Kedalam Namanya Levelnya Universitas Dan Ingat Totalnya Hanya Masih 68 Negeri Dan 19 Swasta Yang Diakui Oleh Pemerintah Italia Yang Dibawa Naungan Kementerian MIUR Atau Kementerian Pendidikan Tinggi Italia Next Dan 132 Lembaga APAM Lembaga APAM Itu Apa sih Sebenarnya APAM Itu Versi Singkatan Itali Namun Kalau English Persen Itu Higher Education For Music And Art Jadi Kenapa Di Itali Lebih Banyak Lembaga APAM Yang Telah Diakui Dibandingkan Lembaga Formal Universitas Atau Politeknico Kita Kembali Lagi The Reaches Of Italian Education Itu Bahwa Music And Art Itu Adalah Salah Satu Kelebihan Dari Italia Dan Yes Lembaga APAM Lebih Banyak Secara Formalitas Diakui Compare Dengan Yang Namanya Universitas Seperti Itu Kalau Kalian Yang Interested In Drama Dance Film Art Fine Arts Kalian Bisa Masuk Kedalam Lembaga APAM Dan Kalian Bisa Cek List 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 Itu Ada Di Website Yang Saya Mention Sebelumnya Yaitu Universitali.it Portalnya Pendidikan Tinggi Italia Next Tentang Biasiswa Next Jadi Disini Saya akan Menjelaskan Beberapa Biasiswa Yang kalian Bisa Apply Untuk Bisa Belajar Di Italia Namun Ada Di bawah Itu LPDP Itu Sudah Ada Lembaga Resmi Dari Pemerintah Indonesia Namun Sudah Ada Korporasi Dan Partnership Dengan Beberapa Pendidikan Tinggi Italia Untuk Yang Namanya LPDP Dan Setiap Tahun Memang Ada LPDP World Itu Coming To Itali Untuk Belajar Ke Italia Itu Sendiri Tapi Sini Saya Memfokuskan Ke Empat Yang Pertama Yaitu Pertama Next Dari Biasiswa Yang Namanya Universitas Kalau Kita Diskusi Lebih Dalam Biasiswa Universitas Itu Apa Oke Biasiswa Universitas Ini Kita Tahu Bersama Bahwa Ini Potongan Uang Sekolah Yang Ditawarkan Oleh Sekolah Jadi Ini Berupa Diskaun Potongan Uang Sekolah Jadi Fokusnya Hanya Di Uang Sekolah Jadi Kalian Juga Harus Cek Apa Yang Mereka Tawarkan Next Yang Kedua Itu Adalah Biasiswa Dari Investor Talent Scholarship Nah Investor Talent Scholarship Ini Sebenarnya Fully Funded Scholarship Badan Kita Hanya Fokus Di Lima Bidang Saya Sudah Mention Di bawah Bidangnya Itu adalah Engineering Advanced Technology Architecture Design Economy And Management Badan Kembali Lagi Tidak Semua Kampus Di Italia Itu Berpartnership Yang Namanya Untuk Beasiswa Investor Talent Jadi Setahun Berubah Berubah Sehingga Saya 2008 18 Itu Ada 25 Dan Di 2019 Itu Ada 27 Yang Berpartnership Dengan Investor Talent Scholarship Itu Nanti Info Detailnya Kebetulan Juga Award Kita Salah Satu Award Investor Talent Scholarship Nanti Kita Akan Tahu Lebih Mengenai Beasiswa Ini Dan Ini Tolong Dicatat Bahwa Beasiswa Ini Hanya Terfokus Untuk Master Degree Programs Jadi Hanya Untuk S2 Only Next Apa Saja Benefitnya Benefitnya Itu Adalah Kalian Akan Mendapatkan More Than 8 000 Euro Setahun Yang Akan Dikaper Selama 9 Bulan Dan Mendapatkan Program Pendidikan Bahasa Itali Secara Gratis Dan Juga Intensif Di Italian Brand Company Dan Juga Ada Yang Namanya Student Support Jadi Jika Kalian Award Investor Talent Dan Kalian Mengalami Kendala Ada Student Support Yang Menangani Tentang Permasalahan Kalian Jadi Seperti Itu Ini Beberapa Benefit Yang Didapat Dari Biasiswa Investor Talent Next Biasiswa Yang Ketiga Yang Kita Sebut Nemanannya DSU Scholarship Atau Diritto Allo Studi Universitario Ini Adalah Biasiswa Yang Dikeluarkan Oleh Pemda Lokal Italia Jadi Setiap Provinsi Di Italia Itu Mereka Punya Budget Pemda Untuk International Student Yang Memberikan Namanya Scholarship Tapi Ini Tidak Fully Funded Jadi Tergantung Dari Budget Provinsi Pemda Lokalnya Italia Itu Sendiri Ya But Then Kalian Bisa Apply Juga Untuk Yang Namanya DSU Scholarship Next Apa Saja Yang Dibutuhkan Mostly Setiap Region Atau Setiap Komune Atau Provinsi Pemda Italia Itu Mereka Membutuhkan Beberapa Dokumen Untuk Yang Namanya Kebutuhan DSU Ini Tapi Umumnya Adalah Ada Tiga Sebenarnya Umumnya Yaitu Adalah KK SPT Tahunan Sama Surat BBB Ada Beberapa Minta Akta Kelahiran Ada Yang Mewajibkan Harus Ada Surat Aset Jadi Tergantung Dari Provinsi Pemda Lokal Italia Itu Butuhnya Apa Nah Semua Dokumen Yang Diminta Itu Wajib Harus Dilegis Oleh Kementerian Hukum Dan Ham Dan Kementerian Luar Negeri Sebelum Dokumen Tersebut Harus Ditranslate Dalam Bahasa Italia Dan Harus Dilegis Oleh Kudutaan Jadi Persiapannya Tag Times Sangat Memakan Waktu Jadi Harus Baca Kembali Persyaratannya Dan Semua Dokumen Wajib Dalam Versi Bahasa Italia Next Besiswa Yang Terakhir Adalah Dari Kementerian Luar Negeri Itali Atau Yang Kita Sebut Yang Namanya Maici Scholarship Maici Scholarship Ini Dia Terbuka Luas Dia Terbuka Untuk Dari S1 Sampai S3 Dan Juga Ada Terbuka Untuk Program Bahasa Italia Intensif Langsung Di Italia Dan Ini Kembali Lagi Karena Dia Cangkupannya Luas Which Means Budgetnya Juga Lumayan Banyak Tapi Terbatas Terbatas Kan Dalam Artian Tidak Ada Kuota Negara Disini Namun Disini Berdasarkan Kemampuan Yang Diberikan Oleh Kementerian Luar Negeri Untuk Proses Yang Namanya Beasiswa Ini Jadi Ada Proses Seleksian Nah Seleksinya Itu Online Registration Dan Interview Jadi MyC Scholarship Ini Ada Campur Tangan Bagian Kedutaan Untuk Proses Yang Namanya Seleksi Penerima Beasiswa Interviewnya Nanti Di Kedutaan Dan Di Interview Langsung Oleh Diplomat Kita Untuk Calon-calon Penerima Beasiswa Informasi Lengkapnya Kalian Bisa Cek Juga Di Websitenya Kementerian Pendidikan Tinggi Borsionline.s3.it Itu adalah Website Resmi Dari Pemerintah Italia Namun Untuk Tahun Ini Kita Tidak Buka Penerimaan MyC Scholarship Karena Dikarenakan Pandemi Jadi Dengan Keterbatasan Dana Dan Lain-lain Tahun Ini Tidak Dibuka Namun Untuk Perpanjangan Renewal Scholarship Kita Tapi Untuk Penerimaan Beasiswa Barunya Belum Dibuka Kita Berharap Tahun Depan Bahwa MyC Scholarship Ini Tetap Dibuka Next DOP Next Jadi Disini Harus Ditanamkan Bahwa Yang namanya Kalau Kalian Mendapatkan LOE Dari Salah Satu Institusi Pemerintah Italia Jadi Kalian Harus Membutuhkan Namanya DOP Kenapa DOP DOP Ini adalah Surat Penyetaraan Penyetaraan Pendidikan Tinggi Dari Yang namanya Asia Dengan Eropa Dan ini Proses Pembuatannya Di Kedutaan Informasi Lebih Lanjutnya Saya Akan Jelaskan Lebih Detail Nantinya Dan Ini Memang Salah Satu Jimat Atau Dokumen Yang Sangat Penting Dan Harus Dipunya Sebelum Kalian Apply Visa Seperti Itu Tanpa DOP Ada Beberapa Campos Langsung Drop Out Student Karena Dokumen Ini Sangat Penting Jadi Kalian Jangan Menyepelekan Bahwa Ketika Kalian Dapat LOE Kalian Harus Membuat Namanya DOP Karena Tanpa DOP Itu Ada Thumb Tablenya Juga Dan Kalau Tidak Disubmit Ke Universitas Maka Universitas Dengan Berat Hati Harus Nge Drop Out Student Tersebut Next Pre-enrollment Next Pre-enrollment Pre-enrollment Ini Juga Salah Satu Step Yang Namanya Dilakukan Oleh Student Sebelum Melakukan Proses Visa Jadi Final Verification Data Juga Proses Yang Namanya Input Ke Sistem Yang Bisa Dibaca Ke Semua Departemen Dan Juga Terkoneksi Dengan Yang Namanya Sistem Kementerian Jadi Kita Melakukan Proses Verifikasi Di Kedutaan Untuk Namanya Pre-enrollment Nah Pre-enrollment Ini Ada Deadline Ada Timetablenya Timetablenya Bukan Kita Yang Buat Itu Langsung Kementerian Pendidikan Tinggi Italia Yang Membuat Durasi Kapan Proses Pre-enrollment Itu Harus Berlangsung Seperti Itu Jadi Untuk Informasi Review Lanjutnya Ini Karena Memang Sangat Krusial Juga Karena Memang Banyak Proses Yang Harus Disiapkan Sebelum Melakukan Proses Pre-enrollment Kedutaan Dan Itu Kalian Bisa Mengkontak Kita Kalau Sudah Mendapatkan LOA Akan Diberikan Informasi Lebih Lanjutnya Terima kasih Next Oke Ini Beberapa List Dokumen Yang Harus Dipersiapkan Dan Intinya Adalah Kalian Harus Memiliki DOP Terlebih Dahulu Tapi Tahun Ini Pre-enrollment Karena Saya Mention Disitu Ada Form A Form Abis Form A Sudah Kita Put Dalam Versi Online Di Website Universitali.it Dan Kita Tetap Butuh Yang Namanya Summary Secara Tangible Things Secara Print Out Nanti Summary Dalam Versi PDF Setelah Diverifikasi Oleh Universitas Next Oke Itu Dari Saya Kalian Bisa Capture Ini Kontakt Informasi Jika Jika Kalian Misalnya Ada Pertanyaan Bisa Kontakt Langsung Email Atau Via Whatsapp Atau Via DM Instagram Jangan Lupa Follow Social Medianya Unitalia Karena Informasi Terupdate Juga Akan Disebarkan Dalam Social Media Terima Kasih Next Oke Terima Kasih But Dan Sebelum Lanjut Kita Ada Boleh Waktunya Tiga Menit Saya Mau Branding Tentang Kebudayaan Italia Yaitu Instituto Italiano Di Kultura Jadi Teman-teman Bisa Melihat Aktivitas Kebudayaan Di Indonesia Kita Akan Menonton Video Durasi Tiga Menit Yang Namanya Cultural Activities Di Indonesia Suaranya Belum Ada Mas Padli Oh Suaranya Mohon Maaf Sundar Tiga 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 selamat menikmati 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 dari universitas saya sendiri seperti seperti selamat menikmati keluarga karena pertama universitas dari selamat menikmati terus selamat menikmati 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 jadi ini jadi ini adalah video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara Areas of engineering and advanced technologies, design and architecture, economy and management. We will further nourish your talent by giving you the opportunity for internships in leading Italian companies. You will acquire the tools of a successful Made in Italy enterprise. For more information, visit the website at the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation at www.postgradinitaly.estri.it. And send your application to the Italian University of choice. If selected, you will be entitled to take advantage of the opportunities offered by the program. Scholarships, reduction exemptions in tuition fees, orientation and student support services. Italy is waiting for you. Invest your talent in Italy. Okay. Okay. Jadi tadi mungkin teman-teman sempat melihat ya link-nya tadi. Mungkin link-nya boleh disampaikan lagi tadi, Mas, untuk teman-teman yang ingin melihat nanti. Apa tadi link-nya kalau boleh tahu? Link-nya sendiri untuk cari Universitas to Postgrad in Italy. Itu yang tadi disebutkan. Tapi kalau mau link secara detail terkait Investor in Italy, kalian bisa Google Investor in Italy. Nanti link-nya langsung muncul di yang paling pertama, baris yang pertama. Dan menurutku Itali itu cukup bagus ya. Karena dia terkait food, kalian bisa lihat Ferrero sendiri, Nutella. Itu pasti terkena banget kan di Indo. Terus juga terkait food, pasta, bulu nyesi, spagetti. Saya pikir kalau kalian mau belajar tentang food, atau mau belajar tentang misalnya fashion, kalian ada kayak Prada, Gucci. Itu kan itu made in Italy banget ya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang luxury gitu, juga bisnis luxury itu bagus di Itali. Oke, jadi tadi kita udah mendapatkan gambaran kasar juga. Dan juga nantinya lebih mendetail ke Mas David juga. Bangga nengenai program beasiswa Investor Talent in Italy tadi. Tapi kita mungkin ingin tahu bagaimana sebelumnya perjalanan ataupun struggle Mas David untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, kita ingin tahu nih, persiapannya dari kapan, itu ketemu, itu mengetahui informasi ini dari mana, apakah dari website, dari pameran, atau apapun itu. Mungkin kita boleh sharein di sini Mas, bagaimana Mas David akhirnya menemui program ini dan memutuskan untuk apply program ini. Silahkan Mas David. Menurutku pertama itu, saya masih ingat, itu pertama, kan saya memang fokus mau kuliah keluar dan kuliah yang jauh ya. Soalnya saya mau belajar new culture sama new point of view. Dan juga belajar tentang orang, orang yang baru, belajar tentang sistem yang baru. Jadi memang target saya itu, Eropa merupakan salah satu target saya. Jadi, saya datang ke banyak education fair dan di situ saya bertemu dengan Uni Italia. Terus di situ juga saya bertemu dengan major yang saya mau. Jadi, saya memang waktu Mas datang ke Uni Italia sendiri, saya nanya apakah ada jurusan yang terkait supply chain management. Dan itu di Uni Italia sendiri dijelasin Politechnikus termasuk salah satu yang menawarkan jurusan tersebut. Dan juga mereka menawarkan apply lah secepatnya. Itu pada saat itu, waktu itu bulan November atau Oktober 2017. Jadi, itu disuruh apply secepatnya karena basis akademiknya yang gelombang satu itu tutup sekitar Desember. Jadi, memang harus apply UNIF-nya secepatnya. Terus kan kalau apply investor talent sendiri, itu harus sudah mempunyai LOE kan. Dan juga itu penutupannya biasa sekitar Februari. Jadi, itu juga perlu dikejar. Dan menurutku secara syarat itu simple ya. Ya, mungkin syarat yang biasa yang orang kena itu belum punya injasa S1. Terus yang kedua, dia investor talent ini sendiri punya maksimal usia, bukan minimal ya. Maksimal usia 26 tahun. Jadi, itu biasa yang sering membuat kita nggak bisa apply investor talent. Tapi selebihnya, biasanya sih semua orang bisa ya. Jadi, paling yang agak sulit itu mungkin harus prepare IELTS. Itu yang lama. Sama mikirin motivational video apa yang bakal bikin impact untuk teman-teman. Untuk bisa dapetin beasiswa itu. Karena kita nggak ada bikin motivation SI, tapi lebih ke motivation video. Dan itu cuma satu menit. Jadi, kita harus jelasin kenapa milih jurusan, dan kenapa milih Pitali, dan kenapa apa yang kamu contribute setelah mendapat beasiswa tersebut. Jadi, kita lihat. Jadi, maksimal memang 26. Tapi, apakah ada spesifikasi requirement yang sangat, ini lagi, terperinci selain usia? Apakah mungkin IPK, atau hal-hal lain yang mungkin teman-teman perlu ketahui? Nggak ada sih. Satu lagi, itu masalah kursus ya. Jadi, seperti yang Mas Romero juga udah jelasin, jadi kursusnya itu main spesifik. Jadi, engineering, architecture, design, economics, dan management. Tapi, kalian harus cek langsung ke website-nya sendiri, karena mereka itu, design itu luas. Communication design, design for sustainable tourism, itu masuk. Jadi, kayak engineering, computer science, terus kayak data analytics, terus kayak civil engineering, semua. banyak banget yang sebenarnya kita kirain itu nggak termasuk, tapi sebenarnya itu menurut mereka itu termasuk dalam design, termasuk dalam ekonomis, dan termasuk dalam management. Jadi, kayak kalian harus cek sendiri, sebenarnya apakah kursus kalian itu masuk ke dalam bagian dari investor talent in Italy. Dan itu kursus yang ditawarin, yang masuk ke dalam investor talent itu, tadi bahwa saya cek, itu sekitar 160-an kursus. Jadi, kalian bisa cek langsung ke website investor talent-nya, untuk tahu apakah kursus kalian cocok. Oke, just to make sure kembali, Apakah beasiswa ini hanya di universitas yang sudah berpartner dengan program beasiswa ini, atau luas? Atau bisa luas dalam artian, bisa universitas manapun di Italia? Semenurutku setelah limited, tapi limited-nya biasanya yang unif-unif yang memang udah bagus, itu biasanya udah masuk sih. Jadi, kayak kalian pasti mau masuk ke unif yang bagus kan, dan biasanya itu udah kedaftar sih dalam kursus yang ada di investor talent in Italy itu sendiri. Oke, jadi memang rata-rata universitas yang sudah tergabung di program investor talent in Italy ini sendiri adalah universitas-universitas top yang ada di Itali, sesuai dengan kursus yang tadi yang sudah ditawarkan ya? Begitu ya, Mas Dapet? Benar, benar sekali. Tadi tentunya selain IELF, dan juga mengenai video motivasi, nah, boleh tahu dong, motivasi pada saat Mas David kemarin bikin, itu apa sih yang menjadi motivasi tadi, selain tadi yang menyatakan ingin menambah wawasan luar, ingin menambah point of view yang lebih beragam, bagaimana Mas David bisa meyakinkan mereka? Menurutku titik paling pentingnya itu, itu lebih ke kontribusi kalian setelah kuliah dan lulus dari universitas di Itali itu sendiri. Jadi kan sebenarnya, investor talent in Italy itu sendiri menggunakan budget yang sebenarnya bakal diberikan untuk perusahaan-perusahaan Itali. tetapi mereka mengambil porsi untuk diberikan kepada foreign student untuk studi di Itali, dan itu sebenarnya goal mereka, pada depannya kita sebagai awarded investor talent bisa menjadi ambasador bagi mereka, misalnya mereka mau membuka brand di negara kita, misalnya di Indonesia, atau mau mempromosikan company mereka di Indonesia, atau membantu mereka untuk melakukan kerjasama antara Italia dan Indonesia. Jadi seperti yang waktu itu saya bikin motivation video, itu saya terkait masalah food dan fashion, bagaimana saya menjadi bridge yang kokoh antara Italia dan Indonesia itu sendiri. dan itu menurutku salah satu faktor kenapa saya bisa terpilih untuk menjadi OOD investor talent in Italy. Oke. Luar biasa sih tadi bagaimana Mas Levin mencoba menyampaikan bagaimana beliau membuat motivasi videonya agar semakin meyakinkan oleh para aksesornya tadi ya. Dan menurut saya itu ada satu poin penting, karena kita membuat motivation video, menurut saya kan kita pasti punya kadang-kadang ada aksesnya sendiri, atau mungkin pelafangannya nggak jelas, menurut saya tipsnya kasih subtitle lah. Biar mereka, jika mereka nggak ngerti apa yang kita bicarakan, mereka masih bisa ngerti dengan membaca teks dari subtitle sendiri. Itu salah satu tips juga sih. At least, seminimal mungkin, subtitle dalam bahasa Inggris ya, maksudnya kalau nggak bisa dalam bahasa Italia ya. Ya, jadi kayak kita ngomong bahasa Inggris, serta-ngomong Inggris juga nggak apa-apa. Oke. Siap. Jadi tadi itu hal-hal kecil, walaupun itu tidak diminta oleh si universitas, itu bisa dipertimbangkan oleh teman-teman. Jadi inisiatif teman-teman untuk bisa mempermudah tim aksesor menilai teman-teman lebih baik. Jadi tadi pelafalan, mungkin cahaya, dan lain-lain, itu tolong dipertimbangkan bagi teman-teman nanti yang ingin apply beasiswa investor Thailand in Italy. Oke. Kita masuk mungkin sedikit menyentuh ke budaya ya, Mas David ya. Apakah sejauh ini belajar, kurang lebih selama dua tahun ya berarti ya? Apakah mengalami kultur shock di Italia? Menurut saya sih secara kultur mereka kayak nyaman ya, karena mereka tipe yang gampang dekat sama orang, kayak kalau ngomong juga kayak, ya kayak gimana ya, memang mereka suka ngomong, jadi kayak kita sih jadi merasa di welcome ya, cuman mungkin lebih selama saya di Italia, saya ngerasa secara language susah sih. Jadi kayak jika kalau memang nggak bisa bahasa Itali secara bener-bener sama sekali, itu bakal lumayan struggle, karena secara mereka sendiri, mungkin anak-anak mudanya udah bisa bahasa Inggris, tapi secara sistem, masih banyak kan, masih belum bisa bahasa Inggris. Jadi misalnya waktu itu, sempat mau bikin bank account nih, itu waktu itu sampai ditolak ke 7 atau 8 bank, karena nggak bisa bahasa Inggris, eh nggak bisa bahasa Itali. Jadi dibilang minta ditemenin temen Italia, atau cari bank yang lain, gitu-gitu sih. Oke, jadi tentunya sekurang-kurangnya memang, pemahaman bahasa Italia untuk Tegur Sapa secara basic, itu diperlukan ya, Mas David, apalagi teman-teman, kuliah di negara yang bukan, yang bahasa Inggris bukan menjadi modern language-nya ya, yang menjadi second language berarti ya. Jadi at least Tegur Sapa, mungkin perkenalan nama saya, angka-angka, tanggal, itu mungkin yang perlu diperhatikan, karena siapa tahu nanti mau bayar sekatakanlah 100 ribu, nanti malah yang keluar berapa, begitu kan. Jadi jangan sampai, atau ada kejadian ya, Mas David, sempat kejadian ada salah bayar dan lain-lain? Kalau saya bayar, enggak sih, cuman mungkin lebih kayak, kalau kita nanya arah jalan, terus kayak dia jelasinnya dalam masa Itali, ya kadang-kadang bisa salah juga pengertiannya kan. Jadi lebih enak memang harus liat pakai map ya. Liatin map, liatin map, ataupun berpatokan dengan Google Map, ataupun map-map online yang ada, mau web, atau yang lain-lain. Tapi menurut saya tuh, belajar bahasa Itali itu, work sih. Kayak mereka, mereka kalau kalian bisa ngomong bahasa Itali, walaupun sedikit, walaupun kayak agak broken language, mereka bener-bener appreciate itu. Jadi kayak mereka bakal bener-bener jelasin, secara dengar ramah banget, apa yang kalian mau. Jadi kayak, kalau kalian memang bisa belajar, ya coba belajar, kan otodidak juga. Kan pasti ada waktu untuk otodidak sendiri juga kan. Walaupun kalau kalian merasa, kosnya agak terlalu tinggi untuk, untuk ambil kursus. Oke, jadi itu tadi intinya, bisa juga belajar bahasa Italia secara otodidak, baik aplikasi, ataupun ada yang berkenan kursus, bisa juga tadi ke, Instituto Italiano ya, Mas Romero ya, tadi informasinya. Nah itu, nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu lagi, bagaimana nanti pendalaman bahasa Italia, nanti bisa cerita-cerita lagi. Lalu mungkin ingin kita ketahui, sembari belajar, selama dua tahun itu, apakah ada hal-hal unik yang terjadi, dan sempat dialami oleh Mas David selama di Italia? Pertama sih, sistem pendidikannya beda ya. Pertama, kayak kita di sini, satu mata kuliah, itu punya kesempatan untuk ujian sebanyak, lima kali. Jadi, kayak, kalau kita misalnya, nggak lulus, atau misalnya kita ngerasa terlalu berat, atau sibuk, atau mau pulang kampung dulu, atau segala macam, kita masih punya kesempatan untuk di, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan juga jika, jika merasa nilainya kurang puas, kita bisa sebenarnya bisa pulang lagi. Tapi at the same time, memang kuliah di Italia itu, susah, jadi kayak memang agak susah lulus kadang-kadang. Jadi, memang diberikan lima kali kesempatan, karena memang secara materi susah. Dan juga di sini, biasanya juga nggak hanya return test, jadi nggak hanya test tertulis, tapi ada test secara oral. Jadi, itu contohnya mungkin, kayak kalau di Indo itu sidang skripsi lah, tapi ini sidang skripsinya permata kuliah, jadi face-to-face bareng profesor selama kira-kira 20 menit, dan ditanyain apa aja tentang materi yang telah dipelajari selama satu semester itu sendiri. Nah, tadi berkaitan dengan studi, selama studi, apakah Mas David tempat melaksanakan kerja partai, Mas David? Pertama, karena yang saya bilang itu karena susah, jadi saya mencoba untuk lulus secepatnya, jadi kayak lulus di first call, dan memang saya lebih fokus ke saving money sih, jadi kayak dari basiswa itu saya saving money, dan saya nggak mau terlalu fokus ke job partai juga, karena saya ngerasa kuliah di luar itu bukan cuma untuk kuliah, tapi untuk explore many things, jadi saya cari work balance-nya, jadi after saving money, itu setelah lulus ujian, saya mencoba untuk traveling, jadi memang saya suka traveling, jadi saya traveling, tapi secara yang partai itu sendiri, kan memang dari investor talent industry itu sendiri, kan ada kasih internship 3 bulan ya, jadi memang itu saya pakai fokus untuk internship-nya di situ sih. Setelah itu nggak ada partai. Oke, jadi fokus, kalau tadi Mas David omutuskan untuk fokus tadi untuk kuliah, bisa selesai lebih cepat dari waktu yang diperkirakan, dan juga tadi saving money untuk melaksanakan hobi Mas David, traveling tadi ya. Kalau boleh tahu traveling kemana aja nih Mas David, mungkin yang bisa disarankan sama teman-teman. Jadi selama setahun itu, saya traveling mungkin ada ke 12 negara, jadi 12 anggapnya jadi kayak sebulan satu ya, tapi nggak sih sebenarnya, sebenarnya kadang-kadang jadi satu kali traveling itu tiga negara, jadi waktu itu di Central Europe itu udah ke Hungaria, ke Austria, ke Ceko, terus yang trip kedua itu ke Belgia, ke Netherlands, terus juga yang trip ketiga itu ke Switzerland, terus ada ke Poland, terus ada ke Prancis, eh Prancis sudah ya, terus ada juga ke San Marino, terus ke Fatikan, Fatikan anggap satu negara ya, terus masih banyak sih kayaknya, masih ada lagi, cuman ya kira-kira segitulah. Dan Italia sendiri, menurut saya Italia sendiri, traveling place-nya itu wow banget, jadi jangan hanya memikirkan untuk traveling ke banyak negara yang lain, tapi traveling place di Italia juga, karena ada Dolomiti, terus ada pantai yang kayak di Amalfi, Amalfi Coast, dan banyak yang lain lagi. Oke, tadi selain traveling, mungkin aku ingin beranjat kepada pertanyaan mengenai kesempatan bekerja setelah studi, nah itu apakah terbuka untuk foreigners, dan itu bagaimana mungkin informasi yang mungkin Mas Jafit sudah ketahui sejauh ini Mas, apakah ada kesempatannya? Jadi gini, itu sebenarnya merupakan salah satu benefit dari investor time in Italy itu sendiri, jadi kita tuh sebenarnya dikasih beasiswa selama dua tahun, dan gak ada ikatan apapun, jadi setelah lulus dari kuliah ini, kita bebas mau balik ke Indo atau di Itali. Dan memang di sini tuh secara opportunity banyak, jadi opportunity kita untuk kerja di sini tuh gak susah, tapi mungkin bagi yang benar-benar mau kerja di sini, dan mungkin kerjaannya itu manage orang, kayak misalnya kita management atau ekonomi yang harus konas yang banyak orang, menurut saya Italian language itu termasuk mandatory sih, jadi kayak mereka bakal sebuah company bakal ngelihat apakah kita bisa bahasa Italia atau enggak. Sebenarnya walaupun mereka sebenarnya international company, tapi mereka berharap kita punya dua language sih, karena sejak Italian aja bisa bahasa Inggris, masa kita bisa bahasa Inggris, tapi gak bisa Italian, jadi kayak yang orang Italian sendiri punya benefit lebih lah, kalau kita gak bisa bahasa Italian gitu. Jadi bagi kalian yang memang mau kerja di sini, belajar Italia secepat mungkin, dan dia bisa lancar bahasa Italinya, jadi untuk job opportunity juga lebih banyak. Oke, jadi job opportunity memang lebih banyak, tapi apakah Mas David sendiri berencana untuk melanjutkan bekerja di Italia? Kalau boleh tahu? Sebenarnya sebelum COVID ini, saya berencana kerja di Itali dan Eropa sendiri sih, jadi sebenarnya waktu itu. Tapi terkait COVID ini sendiri, jadi kayak saya ngerasa mereka aja sudah struggling, unemployment sudah besar banget, jadi mereka kayaknya fokus ke orang dalam negeri, jadi emang susah sih. Jadi saya jadi apply ke Itali dan Indo sekaligus. Jadi dapat yang mana, saya kerja di mana. Oke, jadi sementara akan mencoba mungkin ke negara lain mungkin ya Pak, dan juga bisa jadi nanti kembali ke Indonesia, dan juga sambil menunggu timing yang lebih pas untuk bisa melanjutkan bekerja di negara lain, mungkin nanti sesuai harapan Mas David. Oke, siap, terima kasih Mas David. Kita, tadi kita teman-teman sudah menegar sesi sharing dari Mas David nih, untuk bagaimana perjalanan Mas David, mendapatkan beasiswa, invest your talent in Italy. Tapi kita juga ingin mengetahui nih, ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan, baik ke Mas Romero, ataupun Mas David. Jadi kita invite lagi Mas Romero untuk bisa join, dan mungkin kita bisa langsung masuk ya, izin masuk nanti, dan juga silahkan nanti apabila perlu ditampilkan kembali presentasi atau tidak, nanti bisa disampaikan ke kami ya, Mas Romero, untuk membantu menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Luh Nenis, W. Dianing Rum dari Depok. Saya ada beberapa pertanyaan terkait beasiswa. Yang pertama adalah, Mas Lee Stephen sebesar 900 euro, untuk 9 bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi, 3 bulan sisanya itu tidak dapat uang saku ya. Nah, ini kalau dari pertanyaan pertama, itu bagaimana berarti pengaturan biaya hidup, dan lain-lain. Mungkin bisa dibantu dijawab, mungkin pertama dari Mas David dulu, lalu masuk ke Mas Romero. Oke, jadi itu sebenarnya memang kita, investor talent itu sendiri, kita datang September ya. Jadi, itu pertama pakai uang, fokus uang sendiri dulu, sampai nanti Desember kita baru dapat langsung 2.700. Jadi, dia memberikannya setiap 3 bulan sekali. Jadi, dan juga yang benar, yang ditulis tadi, ditanya ke tadi, itu dia dapat 900 euro per 9 bulan. Jadi, dapat 8.100. Berarti, kalian pintar-pintar sendiri, setiap bulannya saving money untuk 3 bulan di akhir. Jadi, memang benar itu 8.100. Nanti di akhir itu memang tidak dapat. Jadi, kita pakai dari saving-saving yang ada di setiap bulannya. Oke, jadi tentunya harus pintar-pintar saving. Dan tadi di awal, kita memang harus pending dahulu ya, Mas ya? Ya. Tadi untuk kegiatan. Ya, tiket pesawat, tiket pesawat, visa, akomodasi selama 3 bulan, itu wajib sih. Memang di awal. Oke. Mas, izin tanya, karena ini masih perihal tadi, stipend dan juga biaya yang perlu dikeluarkan oleh pribadi, terkait visanya, apakah perlu dengan sistem deposit juga, Mas? Kalau boleh tahu. Mungkin Mas Romero. Silahkan Mas Romero. Oke. Untuk secara dokumen di awal ya, if you are talking about scholarship, aku mau tekankan di awal, semua sobat-sobat muda di sini, kalau kita namanya ngomong scholarship, itu bukan berarti semuanya gratis. Kita memang harus punya yang namanya, kesiapan uang untuk proses namanya administration, dan juga proses spending untuk tiket, akomodasi, dan lain-lain. Itu memang butuh duit. But then, untuk visa, kita itu harus ada yang namanya minimum standar tabungan, yaitu sebesar 6.000 euro. Which means kalau misalnya 17.001 euro, itu ya 110 juta. Itu tidak deposit, tapi itu hanya hitam di atas putih di rekening koran bank, bank account, dan tidak ada deposit. Itu hanya sebagai kayak jaminan aja bahwa, ya kalau kamu mau keluar negeri, ya kamu memang punya duit, gitu loh. Tapi tidak deposit. Begitu. Dan untuk menanggapi yang tiga bulan yang tidak di cover oleh BSISW itu sendiri, konsiderasinya, pertimbangannya itu adalah satu. Ya, secara efisiensi namanya process learning itu, ya memang sembilan bulan dalam setahun, which means tiga bulannya itu adalah summer holiday and winter holiday. Seperti itu. Itu sih, secara efisiensinya. Dari, kita memang cover 900 euro per manta, tapi kita tidak memberikan secara bulanan. Kita memberikan secara terms. Jadi memang harus pintar-pintar kita dalam segi money management, dan juga tergantung lifestyle juga. Tapi kalau 900 euro itu, kalau if you stay in Roma, Milano, itu sebenarnya pas-pasan. Sangat pas-pasan. Tapi kalau kita tinggal di kota, di luar dari kota Roma dan Milano, kalian itu bisa saving banyak, gitu loh. Jadi aku mau tambahin tuh kayak visa 6.000 euro, itu jika kita mendapatkan beasiswa, kita sebenarnya bisa tinggal submit deklarasi kalau kita dapat beasiswa. Jadi kita nggak perlu ada tambahan 6.000 euro lagi. Jadi kayak mereka udah ngerasa dengan beasiswa itu sendiri, udah cukup untuk apply visa. Dan nanti apply as a permit juga pakai kertas deklarasi, basiswa itu udah cukup. Terus terkait money management, itu di Milano sendiri, kalau Mas Romero bisa bilang, benar, kayak pas-pasan. Tapi at the same time, kalau kalian with the right lifestyle, misalnya share room, terus masak setiap hari, itu menurutku masih ada sisa cukup untuk traveling lagi sih. Jadi kayak kalau kalian mau traveling, masih cukup. Oke, siap. Nah, sebelum menyembung pertanyaan tadi, sebelum menyembung pertanyaan dari Mbak Lohoninis, masakan apa yang paling sering dimasak oleh Mas David selama di Italia? Jadi, pertama, secara ini ya, Mas, apa, murahnya dan lain-lain gitu. Silahkan, Mas. Pertama tuh, pertama, kayak kita kalau belanja, kalau bisa ke pasar. Terus kalau beli barang itu lebih kayak whole food ya, kayak ayam mentah, kayak sayur, segala macam. Dan memang kalau segi murah dan efisien dan simpel, menurut saya tuh pasta yang paling cepat. Karena masak nasi tuh kadang-kadang agak lebih lama. Kalau udah lama di Italia, bakal ngerasa masak nasi tuh lebih lama daripada masak pasta. Masak pasta tinggal rebus, 8 menit beres, dan sausnya juga udah banyak di supermarket. Tapi, kalau mau masak Indonesian food, sebenarnya sih, tergantung ya, kalian mau yang ribet atau enggak. Kalau saya tuh versi setiap pulang Indo, atau sebelum berangkat ke Itali, aku ke supermarket dulu, mungkin spending around 800 ribu untuk beli semua bumbu-bumbu. Jadi mulai dari sambal. Sambal cabai hijau, sambal goreng, sambal bawang, terus kayak bumbu yang dari bambu itu, terus bumbu Indo food, kayak misalnya bumbu rendang, bumbu semur, bumbu kop, bumbu gulai, bumbu soto, segala macam itu dibeli. Jadi kayak, setiap mau makan Indonesian food, tinggal pakai bumbu-bumbu itu, plus tambah-tambahan, kayak mungkin tambahan komponen-komponen lainnya. Tapi lebih praktis lah. Begitu. Jadi bagus juga ya, berarti Mas David tentunya udah punya skill masak dahulu nih, untuk bisa bertahan hidup, misalnya. Jadi, jadi, ini juga buat diketahui, berarti buat teman-teman, berarti ya, skill masak itu diperlukan untuk seluruh jenis kelamin yang ada, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Jadi kalian harus, jadi kalian harus pintar-pintar hidup mandiri, di negeri orang lagi kan. Jadi, tadi, pintar bisa masak sup, bisa masak apapun, tadi yang diharapkan, karena tadi, banyak banget bumbunya, saya lihat yang bisa dibawa. Jadi, jangan-jangan Mas David ini bisa jadi chef juga nanti. Enggak sih. Ya, cukup lah untuk makan sendiri ya. Kayak untuk dimakan sendiri, cukup enak. dan, dan, kalau skill masak menurut saya itu, yang penting niatnya sih, kayak, mungkin dulu pas di Indo, karena, karena makan luar itu murah, menurut saya kayak masak itu memang gak, agak kurang worth it sih, karena, kadang-kadang waktunya, dibanding sama makan luar yang murah itu, kadang-kadang, gak, gak cocok. Jadi, sedangkan kalau di sini kan, memang, secara makan luar lebih mahal, jadi kayak, kita, kalau di trade off, menurut saya, masak itu, lebih, lebih efisien, dan safe money. Jadi, menurut saya tinggal coba aja sih, kalau mau masak itu. Oke. Oke, siap. Terima kasih informasinya Mas David. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua tadi, dari Mbak Luhinir. Karena BSI, siswa investor talent ini, tidak meng-cover medical insurance, kira-kira untuk studi, dua tahun di, itali, berapa biaya yang dibutuhkan? Mungkin, selama studi, Mas David sempat sakit, nah itu berapa biaya obat, biaya perubatan, dan lain-lain. Oke, jadi, walaupun kita gak ada medical insurance, kita wajib beli medical insurance. Jadi, itu, itu salah satu syarat, untuk, apply residence permit. medical insurance disini, sebenarnya, gak mahal. Jadi, setahun itu, cuma sekitar, 2 juta 500 lah. dan itu, itu habisnya, per akhir tahun ya. Jadi, kayak kamu mau beli, kapanpun, habisnya akhir tahun. Jadi, kalian manage-manage sendiri, gimana kalian belinya, apakah bisa ditahan dulu, gak beli dulu, dan belinya nanti di awal tahun, atau gimana. itu, itu manage-nya kalian sendiri. Tapi, memang secara biaya, gak mahal, cuma 150 euro gitu, per tahunnya. Dan, di beli 2 kali, karena, untuk 2 tahun kan. Oke. Jadi, kalau tidak pakai medical insurance, tentunya, biayanya akan lebih besar ya, Mas David ya? Kalau, kalau paket, dan lain-lain. Boleh tahu, perbandingan biayanya itu, mungkin Mas, ada dengan, adanya medical insurance, dengan tidak mungkin? Saya belum, saya gak bisa jawab, mungkin Mas Romero bisa, soalnya saya, kalau selama di sini, saya masih pakai, obat-obat herbal aja, jadi saya, memang kalau pas ke Itali, jadi pas ke Itali, saya bawa tolak angin, mungkin udah, lima box, lima box, imbos, lima keping, segala macam, untuk, biar, kalau misalnya sakit, ya minum-minum itu aja. Mungkin kalau Mas Romero, yang tahu, harga, harga, health di, Dali mungkin tahu. Ya, silakan Mas Romero, ada tambahan. Oke, talking about medical insurance, ya, jadi yang dibilang David, itu, yang dibilang David 150, yes, itu benar, tapi kalian kembali lihat lagi, package-nya dari local insurance itu, apa aja yang mereka cover, gitu loh, ya 150 itu standar untuk setahun, tapi ada limited access, untuk peng-coveran, saat kita masuk ke rumah sakit. Nah, dari kasus selama dua tahun lebih saya handling students, itu banyak banget kasus medik, tidak banyak, tapi ada beberapa. Nah, puji Tuhan alhamdulillahnya, kalaupun kalian pakai local insurance di Itali, lebih baik juga kalian punya local insurance dari Indonesia yang meng-cover Europe. Gitu. Itu, itu, untungnya pada saat itu student-student yang kena masalah medikal di sana, mereka tuh punya backup insurance dari Indonesia, yang mereka like mention aja, insurance besar, tapi yang health insurance ya, bukan travel insurance, tapi health-nya itu, yang bisa meng-cover di Europe, dan itu di-cover. Kalau untuk segi biaya, sangat mahal, kalau kita compare, kita comfort ke dalam rupiah itu mahal, tapi kalau untuk medical check-up, kayak kita kayak visit dokter atau gimana, kalau di Itali itu lebih murah, kalau compare kita visit dokter di Indonesia untuk medical check-up. Tapi kalau itu rawat inap, pasti mahal. Tapi kalau untuk di visit dokter atau kayak check-check aja, itu lebih, saya bisa bilang affordable lah. Kalau kita compare dengan rumah sakit swasta di Jakarta ya, aku compare-nya dengan Jakarta, karena mahal, itu bagi saya itu mahal. I don't know, outside Jakarta, saya nggak tahu biayanya gitu. Tapi kalau untuk namanya rawat inap, dan lain proses penanganan medis di sana, kalau kita comfort ke rupiah, itu memang mahal. mahal banget. Mahalnya mahal banget. Jadi, kalau bisa, kita ada double backup insurance dari Indo. Compare, sembari kita beli insurance lokal di Itali. Jadi, memang pegang medical insurance Itali, dan juga, at least, salah satu asuransi yang punya cakupan global tadi ya, dengan beberapa perusahaan asuransi yang ada, dengan cakupan tadi, yang sampai ke Eropa. Oke. Betul. Intinya harus peng-cover Eropa. Oke. Jadi, tadi itu salah satu, hal unik juga yang dilakukan oleh Mas David, membawa obat-obatan herbal, dan tentunya, obat yang diipu oleh anak kos. Untuk anak kos ya, tadi, tolak angin dan min. Oke. Jadi, orang bejo itu memang minum tolak angin. Saya jadi provosi jadinya. Oke. Jadi, kita izin masuk langsung, karena waktu kita terbatas. Ini pertanyaan kedua, ini dari Suci Praswi. Untuk jurusan engineering, di luar yang dicatumkan web, Invest Your Talent, apakah bisa? Jadi, sepertinya Suci ingin mencoba Master Civil Engineering di Polimi, tapi tidak ada di daftar kursus di web, Invest Your Talent. Nah, itu apakah bisa menjadi pertimbangan nantinya kalau si Suci mengajukan seperti itu, atau bagaimana? Mas David, mungkin dahulu. Menurutku itu, di Invest Your Talent itu strict ya, kayak memang kursusnya udah saklek segitu, jadi kayak nggak bisa Anda kompromi gitu. Cuman mungkin, seperti yang aku sama Mas Romero bilang, jadi, metodenya kan banyak ya. Jadi, masih bisa pakai MAICI, masih bisa pakai DSU, masih bisa pakai BSR Universitas, dan semuanya juga termasuk yang bisa sampai nggak perlu bayar tuition fee, dan masih dapat uang jajan. Jadi, kayak masih bisa lah pakai metode yang lain. Jadi, nggak harus pakai Invest Your Talent juga. Oke. Jadi, bisa diharapkan, jadi bagi teman kita yang bernama Suci, mungkin bisa mencoba dengan jalur lain. Mungkin bisa nanti, mungkin di tahun depan, LPDP akan buka, jalurnya mungkin bisa menggunakan yang TIP-nya LOE, itu silahkan. Kalau dari Suci ingin coba. Atau juga bisa dari program lain, tadi yang disebutkan oleh Mas Romero juga ya, Mas, mungkin ada informasi untuk ini, Mas. Yang misalnya, LOE-nya kita udah ada, tapi itu kita ingin apply, itu apakah ada beasiswa Italia yang cover untuk itu, Mas? Oke. Jadi, di Itali itu kan ada timetable tersendiri. Dalam artian, kalian cannot apply directly at the same time. Jadi, memang yang paling dibuka pertama adalah Invest Your Talent. Nah, berjalannya waktu dalam, di awal tahun, itu, itu, berhata-hata universitas buka yang namanya tuition fee grant, gitu, jadi kayak bantuan untuk biaya uang sekolah. Dan berjalannya waktu itu ada namanya MAECHI. Kalau normalnya MAECHI, memang itu bukanya awal tahun. Padahal karena situasi dan kondisi yang uncertainty situation saat ini, dia telat, tapi tetap buka, gitu. Terkadang, DSU jadinya yang pertama. Jadi, sebenarnya DSU itu selalu dibukanya itu di pertengahan tahun. tercepat adalah bulan Mei. Jadi, kalian harus cek timetable sekolah siap itu dibuka. Pasti yang pertama adalah Invest Your Talent. Sembari berjalannya in parallel, kalian bisa apply namanya beasiswa sekolah, dan berjalannya waktu-waktu lagi, kalian bisa, kalau MAECHI buka, apply. MAECHI DSU buka, apply DSU. Jadi, kalian tuh bisa coba semuanya, tapi kita cari yang namanya opportunity kesempatan ini, mana yang keterima, gitu loh. Dan kalian harus pilih salah satu. Begitu. Gak bisa kalian award di IET, kalian ambil yang ini, gak bisa. Jadi, itu sangat strictly harus pilih salah satu. But then, ketika kalian sampai di Itali, udah sampai di Itali pun, kalian masih bisa lagi apply namanya DSU lagi, gitu loh. Di tahun kedua, atau tahun ke pertama gagal, tahun kedua juga bisa apply lagi untuk DSU. Yang dari Pemda lokal Itali itu sendiri. Perhatikan persyaratan dokumen. Semua dokumen wajib dalam versi bahasa Itali. Dan untuk bisa versi dalam bahasa Itali itu, ada step-stepnya yang di kedutaan. Yaitu harus pelegisan dokumen, translating dokumen, pengecekan verifikasi translating dokumen, barulah kita legis kedutaan. Dan itu, take time, paling cepat adalah dua bulan. Dan bisa more than dari dua bulan, dari awal kita legis ke kementerian, sampai di legis kedutaan. Itu perhatikan. Jadi, mohon maaf, kalau kalian datangnya mendadak, ya, sorry to say, we cannot help you lah. Ya, jadi, jadi menurutku, menurutku itu probabil, menurutku itu probabilitas paling tinggi untuk keterima beasiswa itu beasiswa DSU. Karena secara kuota itu paling banyak. Tapi, secara, secara workload, menurutku itu paling susah. Karena paling ribet, harus misalnya legislasi ke Kemankungham, ke Menlu, terus ke Dubes, terus Translate, itu paling takes time. jadi kalau memang, jadi kan memang itu timeline terakhir ya, jadi kayak yang paling banyak kuota dan paling ribet, tapi at the same time juga sebenarnya value of money-nya juga agak sedikit lebih kecil dibanding yang lain, tapi secara probabilitas itu paling mungkin untuk keterima. Jadi, jadi jangan, kalau misalnya udah nggak keterima yang lain, tetap cobain lagi DSU, walaupun mungkin secara harus lebih kerja keras aja untuk ngurusin dokumennya. Oke. Jadi tentunya harus, ya silakan Mas Romero. Ini sebagai tambahan aja, jadi dulu-dulu itu rata-rata studi Indonesia itu sombong ya, saya bisa katakan sombong dalam arti kayak menutup mata yang namanya DSU scholarship. Padahal, kalau saya pribadi itu paling saya sedangnya itu DSU, walaupun ribet dari pelengkapan dokumen, but then opportunity-nya lebih besar. Nah, ketika pandemi ini terjadi, rata-rata nih, bingung nih, beasiswa pada telat semua. Pencairan duit juga pada telat, pembukaan juga pada telat. Jadi kayaknya tahun ini, yang saya handle itu 80% mereka melirik yang namanya DSU. Dan jadi kita di kedutaan kewalahan. Sangat kewalahan di mana kita operasional working, operasional working kita berkurang, tapi deadline tetap fix di situ deadline-nya gitu loh. Jadi ya, we cannot helping semuanya, dan yes, mereka pada melirik yang namanya DSU. Jadi kayak awareness yang namanya DSU scholarship ini di tahun ini itu wow, compare yang namanya melirik investor talent, melirik yang namanya my IT scholarship. Karena kembali lagi kita talking about opportunity to get that scholarship. Ya, benar. Jadi kan, jadi gimana ya, DSU itu sebenarnya memang untuk yang income-nya agak low. Tapi at the same time, Indonesia kan kalau dibanding compare sama European, memang income kita itu jauh lebih low dibanding yang European. Jadi at the same time itu ranking kita bakal naik. Jadi kayak pas kita dibandingkan sama orang-orang yang student-student yang lain yang punya, yang berdasarkan dari negara lain, kita selalu bisa eligible gitu loh untuk kriteria untuk keterima dari DSU DSU sendiri. gitu. Oke. Jadi intinya nanti, mungkin terakhir penutup saya akan tanyakan mengenai waktu pembukaan ya, kapan kira-kira akan dibuka program S&P nanti itu terakhir. Kita masih ada sedikit pertanyaan lagi untuk bisa dijawab sebelum kita tutup. Ini pertanyaan dari Safira. Safira Cahir Arianti dari Jakarta. Untuk pendaftaran ke universitas apa saja yang jadi pertimbangan untuk dapat dan serima oleh universitasnya. Ini mungkin nanti bisa disampaikan kembali dahulu oleh Mas Romero. Apakah latar belakang dan pengalaman kita juga termasuk dalam pertimbangan? Nah, mungkin bisa informasi dari Mas Romero dahulu. Lalu masuk ke Mas David. Silahkan Mas Romero. Thank you, Mas Padli. Thank you. Nah, aku kasih hints-nya aja ya, tapi nggak bisa memberikan informasi bumbu dapur lebih dalam. Actually, we don't care about your GPA. Kita nggak peduli IPK kamu itu berapa. Pengalaman kamu kerja atau tidak kerja itu tidak kita pedulikan banget dan juga if you get yang namanya national achievement terus yang namanya international achievement prestasi nasional atau prestasi internasional itu pun juga kita tidak menjadi patokan utama. I can say that yang namanya achievement GPA atau gitu itu penilaiannya hanya 10% dari 100% penilaian. Jadi komposisinya itu about academic things itu hanya 10%. ada beberapa unit dia memang maksimal 20%. Means komposisi itu masih sangat kecil. Nah, apa sih yang besar? Apa komposisi besar penilaian kalau kita masuk ke dalam universitas? Satu-satunya adalah your honest motivation sama your honesty spirit to come to study in Italy. Itu komposisinya 40-50%. Jadi ya sisanya itu bisa jadi dokumen dokumen persiapan dokumen persiapan ataupun ada lagi penilaian. Tapi yang terbesar itu adalah motivation atau spirit untuk bisa datang ke Itali. Karena apa? Kenapa saya sukanya itu adalah SI video compare yang namanya motivational SI. Kalau motivation SI in writing ya kita bayar orang aja bisa. Bayar orang untuk membuat motivational SI itu bisa. Tapi kalau kamu buat yang namanya video SI itu gimmicknya kamu your expression the way you speak up the way you present itu ada penilaian psikologis yang menilai your honesty your spirit seperti itu. Jadi kalau Itali kita we don't care yang namanya achievementnya. Kalau kalian punya achievement nasional achievement punya achievement internasional pergilah ke negara maju yang memang mempertimbangkan itu sebagai beasiswanya. Tapi kalau di sini dengan tagline-nya kita adalah come and study in Italy invest your talent in Italy. Jadi we need your talents. We don't care about your academic achievement. Jadi we need your talents. Jadi talent itulah yang kamu kembangkan dan kamu investkan di negara Itali. Itu tagline kita. Dan itu tidak berubah dari zaman dahulu invest your talent. We need your talent. Karena talent itu dibawa dari lahir. Bukan ongoing proses kamu secara akademik kamu belajar. Tapi talent kamu adalah kamu yang benar dalam personalitas. Itu. Oke. Siap. Terima kasih Mas Rawero sedikit tadi berbagi. Itu baru sebagian bubu dapurnya Italia. Jadi kita gak bisa juga buka rahasia dapur di sini semuanya ya. Mungkin ada taman sedikit dari Mas David untuk ini menurut menurutku sih lebih kalau hal itu yang mungkin kayak yang GPA dan yang lain-lain itu lebih ke yang kayak kalau dia udah ngomong masalah merit base ya. Kan kalau merit base dia base berarti bedakan merit base. Tapi kalau secara secara kayak gimana keterima menurut saya memang motivation terus segala hard work sih menurutku. Jadi kayak kalian harus gigih lah untuk mencoba dan juga bisa bener-bener dicek apa sih yang mereka butuhkan lihat dari dia punya kursus mereka butuhin yang gimana orangnya gimana terus jangan lupa nanya-nanya ke Uni Italia terkait requirement segala macam karena kalau semakin lengkap yang kalian bisa lengkapin semakin baik dan juga jangan malu bertanya. Oke. Oke. Intinya jangan malu bertanya tadi juga dan juga tentunya percaya diri kepada diri sendiri. Tadi persalah satu persen dari Mas David. Oke. Ini beberapa pertanyaan penutup izin saya bantu jawab ada pertanyaan dari Ulfa untuk B.S. Siswa Investor Talent apakah ada batas waksimal usia untuk apply? Tadi mungkin sudah dijawab oleh Mas David itu batas usianya adalah 26 ya Mas David ya. Benar. Oke. Lalu izin saya langsung satu lagi dari Safira untuk setiap termnya apakah ada nilai minimum yang harus dicapai? Mungkin ada informasi untuk ini Mas David? Jadi pertama itu kayak secara unif unif sendiri itu kan kita yang lima kali ujian itu itu boleh dilakuin lima kali terus tapi kalau udah lima kali itu kita mengulang mata kuliahnya dan itu berarti SKS-nya diulang lagi dan tetapi kalau terkait B.S. Siswa sendiri B.S. Siswanya setiap tahun jadi kayak untuk renewal di tahun kedua itu kita kan semester 1 semester 2 total itu 60 SKS-nya kita at least untuk apply renewal dari B.S. investor itu sendiri butuh minimal 30 SKS yang lulus berarti setengahnya untuk bisa lanjut untuk renewal itu gitu sih Oke jadi tentunya ada batasan SKS yang perlu diperhatikan kredit ya Mas yang perlu diperhatikan oleh teman-teman nantinya apabila ada yang ingin studi ke Italia jadi kayak kalau 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 mau renewal jangan sampai udah merasa udah cukup bagus tapi kalian reject jadi kayak ini SKS yang kalian lulus masih sedikit jadi gak bisa renewal itu sih itu putut diperimbangan juga Oke jadi tentunya harus seti hati juga ya untuk apakah tadi ingin renewal atau tidaknya tadi Oke kita izin terakhir ini ada pertanyaan dari di Alvarago ini terkait presentasi apakah boleh di share ini presentasi tadi dari Mas Romero atau nanti bisa cukup cukup dilihat di website ataupun Instagram Uni Italia ya Mas Romero ya Oke untuk presentasi PowerPoint I'm sorry we cannot share ya kita tidak boleh share itu tapi kalau misalnya karena kita pelayanan kita itu ya sebagai pelayanan publik ya kita lebih ke dalam face to face consulting atau via personal personal consulting seperti itu karena informasi mahal informasi mahal jadi ya itu salah satu yang namanya Itali itu I'm sorry to say kalau kalian cek pun website-websitenya institusi Itali ataupun gimana itu mereka informasinya sangat-sangat super limited atau kita bisa bilang hanya 20% 30% komposisi informasi yang kita butuhkan jadi ya lebih ke dalam engagement personal thing sih jadinya jadi I'm sorry I cannot share any PPT karena ini kan videonya udah di dalam YouTube bisa aja di re-upload lagi di YouTube tidak masalah badan for detail information ataupun gimana-gimana Unitalia will contact you or you contact us and we engage personally for having yang namanya information itu sendiri dan itu terlebih saya suka compare kita hanya baca dan berasumsi I don't like to do assumption ya kayak gitu oke terima kasih mas Romero atas informasi tadi untuk mas Dio dan juga untuk sebuah lainnya silahkan nanti kunjungi website Unitalia ataupun nanti Instagram Unitalia untuk bisa dikontak lebih lanjut dan nanti teman-teman bisa konsultasi langsung baik itu via DM Instagram bisa langsung nanti ke Mas Romero ataupun nanti member tugas di Instagram jadi nanti silahkan aja disampaikan pertanyaannya lalu juga tadi ada beberapa pertanyaan di Youtube komen itu ada beberapa pertanyaan mengenai jurusan apa sih yang bagus untuk S2 dan S3 di Italia itu nanti bisa dicek tadi di saran Mas Romero adalah universitali.it betul website dari MIUR MIUR itu Kementerian Pendidikan Tinggi Italia universitali.it universitali.it jadi kami akan tuliskan juga nanti website-nya itu di kolom komentar Youtube jadi teman-teman bisa langsung visit dan juga bisa lihat nanti apa sih sekiranya jurusan dan juga kampus yang cocok dengan jurusan yang teman-teman inginkan oke terakhir izin penutup pertanyaan dari saya pribadi mungkin ini terkait ibadah baik itu dari Kristen Islam maupun dari agama lainnya itu bagaimana kemudahan beribadah selama ini mungkin yang Mas David rasakan ataupun teman-teman apakah ada teman-teman PPI rasakan disana mungkin ada informasinya Mas David oke jadi untuk Katolik sama Kristen itu udah mungkin lebih gampang ya karena kan ini negara Itali untuk Muslim sendiri biasa di UnifQ sendiri itu ada dikasih satu ruangan kosong jadi jika ada yang mau Jumatan itu bisa dipakai biasanya jadi memang ada di kampus yang kan kita polimis sendiri di Milan sendiri ada dua gedung yang dilokasi berbeda dua-duanya ada ruangan kosong yang bisa dipakai untuk solat Jumat dan juga kalau ada acara besar kayak Ido itu biasanya mereka pergi ke satu masjid besar di Milan itu biasa bareng-bareng se-Mekka oh jadi ada nah itu bagaimana mas monof izin untuk memperingati hari besar agama itu tentunya diizinkan ya berarti oleh kampus boleh bisa oke jadi tadi tentunya teman-teman sudah mendengarkan tadi yang baik beragama Islam Kristen dan juga agama lainnya mungkin apakah ada informasi mas ya untuk teman-teman dari Buddha Hindu apakah ada kemudahan juga untuk ini atau ada informasinya sebenarnya kayak Buddha itu sih lebih tepatnya sebenarnya ada cuman kan mungkin aku sudah pernah coba dan aku ngerasa agak berbeda sih jadi ya jadi kurang cocok aja tapi kayak sebenarnya gak masalah sih kalau memang tapi kalau tadi yang bilang kalau pihak kampus itu boleh beribadah atau enggak memang dari segi kampus sendiri absensi di Itali itu gak terlalu difokusin jadi kayak kalian mau datang atau enggak itu itu it's up to you karena itu juga udah magister kan udah master kita punya decision sendiri mau datang ke kampus atau enggak tapi at the same time kalau kalian datang ke Itali dan belajar di Itali itu kelas selalu penuh untuk walaupun absensi sebenarnya gak dipentingin oke jadi kembali ke kesadaran masing-masing ya tadi karena kalian sudah dewasa terutama tadi dikata master ya kembali lagi itu adalah kesadaran masing-masing apakah kalian kesini niat yang mau studi mau santai mau leha-leha ataupun mau tadi yang lain-lain oke mungkin segitu dulu pesan tadi yang udah disampaikan oleh mas Romero dan mas David tapi sebelum itu mungkin ada sedikit pesan dan kesan penutup bagi teman-teman sobat WIS yang ingin melanjutkan studi ke Italia mungkin bisa kita mulai dari mas Romero sedikit mas baik thank you mas Padli dan tim WIS jadi disini pesan saya karena saya sudah banyak ketemu beberapa personaliti atau gimana dan aku tidak berasumsi jadi begini kalau kalian yang namanya sudah mau keluar negeri and then you are yang namanya scholarship hunter tetap kembali normalnya we need our financial support jadi gak semua BSSW itu adalah gratis itu satu dan yang kedua kalau kita sudah di negara orang manfaatkanlah kesempatan dan pembelajaran yang ada di negara tersebut karena apa karena budaya di luar itu adalah budaya apresiasi ini simple case sebenarnya kalau karena kita jarang banget yang namanya mengapresiasi hal kecil seperti itu jadi kita harus tetap belajar dan menghadir kesempatan di sana dan tetap yang namanya ber berapresiasi dari hal kecil dan juga yang ketiga adalah satu sisi adalah niat kalau gak ada niat atau kesana cuma tujuannya yang lain-lain tolong jangan bikin malu karena apa kalau kita sudah namanya di luar negeri itu ya secara simple case-nya simple logic-nya adalah kita adalah sebagai ambasador dari negara kita di luar negeri seperti itu kalau kita memang tujuannya untuk belajar ya fokus belajar dan memanfaatkanlah situasi yang ada ambil kesempatan nilai values-nya local values moral values-nya itu ambillah dan kita pelajari tapi jangan bikin malu ketika sudah sampai di sana tujuan awal berubah seperti itu ada ya pasti akan banyak hambatan rintangan dan pengaruh-pengaruh ketika kita sudah ada di lingkungan baru tapi kembali lagi pesan dari ambasador pesan dari pribadi saya juga dan pesan dari mungkin orang tua kita juga kalau namanya kita sudah keluar negeri berarti simpelnya adalah kita menginvestasikan diri kita menjadi lebih baik dan merepresentasikan diri kita menjadi suatu ambasador untuk diri kita sendiri dan untuk negara kita sendiri seperti itu terima kasih luar biasa terima kasih mas Romero tadi pesan dari mas Romero menurutkan tadi teman-teman menyimak dan juga bisa meresapi ya ini juga berlaku nantinya untuk ke seluruh negara manapun apabila teman-teman mendapatkan kesempatan studi di luar negeri oke satu pesan dari mas David mungkin boleh mas David oke kalau dari aku sih lebih kalau kalian sudah punya tujuan untuk kuliah keluar dan pengen pakai scholarship effort dan hard work itu menurut saya paling penting jadi carilah sebanyak-banyaknya opportunity untuk dapetin beasiswa dan carilah opportunity juga dari berbagai negara jadi misalnya kalian fokus mau ke Eropa jadi jangan cuma fokus ke satu negara aja fokuslah ke beberapa dan dan coba sebanyak mungkin dan juga fokus ke jika kalian udah fokus ke Italia saya lihat scholarship itu banyak itu banyak banget jadi coba semua dan kita gak tahu laki kita ada dimana jadi menurut saya dicoba aja semua terus juga secara dan juga selain effort menurut saya maulah untuk mencari informasi jadi cari informasi sebanyak mungkin dari Uni Italia dari alumni-alumni dari WISH sendiri banyak-banyak bertanya cek website cek requirement dan lain-lain dan yang seperti saya bilang kayak kalau alumni itu banyak kok kayak misalnya kalian cek link-in link-in kayak klik investor talent in Italy awardee atau LPDP awardee itu banyak dan kalian bisa nanya disitu jadi sebenarnya sumber informasi itu banyak dan juga kalau kalau kalian udah memang pengen nanya-nanya alumni cobalah kalian tanya apa namanya usaha sendiri dulu nyari segala informasi yang general nanti case by case-nya bisa nanya ke alumni atau yang udah lagi belajar disitu jadi kayak jadi kayak kalau kalian mau nanya-nanya aku juga kalau kalian mau nanya sesuatu tentang itu di Italia atau sesuatu investor talent kalian cari dulu informasi generalnya baca FAQ-nya kayak frequently asked question-nya terus tanya Uni Italia jika ada case-case yang yang merasa kalian ini kalau kayak gini boleh gak sih kalau kayak gini boleh gak sih boleh reach aku ke Instagram aku oke gitu aja sih terima kasih mas David tadi intinya jangan jangan ragu-ragu untuk mencari informasi sendiri terlebih dahulu pastikan informasi yang kalian butuhkan itu ada atau gak sih di website lalu kalau memang tidak ada silahkan nanti disiapkan pertanyaan spesifiknya dan langsung ditanyakan kepada apakah alumni ataupun tadi keperwakilan dari Uni Italia baik bisa melalui Instagram ataupun melalui LinkedIn oke baik terima kasih tadi sekali lagi atas waktu dan perhatiannya untuk Mas Romero dan Mas David mudah-mudahan nanti informasi yang kita sharing pada sesi siang dan juga pagi ini itu bermanfaat untuk teman-teman semua nah sedikit informasi untuk menutup kegiatan kita nanti setelah kegiatan ini di minggu depan di hari Senin ada sesi motivator biasiswa itu pertama salah satu alumni dari Italia juga dan disana kita akan membahas yang lebih teknis kegiatannya apa aja sih yang perlu dipersiapkan dan juga tentunya beberapa kendala yang informasi lebih teknis yang dibutuhkan oleh teman-teman jadi silahkan nanti itu ada di channel motivator biasiswa bersama eksekutif direktor kita Pak Didir dan yang kedua di minggu depan kita ada sesi wish online kembali di hari yang akan kita sampaikan kembali itu ada kita akan sharing mengenai salah satu program dari salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu dari Wardah jadi mungkin teman-teman yang sudah mengatakan produk Wardah sebelumnya itu ada Wardah program dan kita bisa lihat nanti apa sih program dari Wardah ini sendiri untuk teman-teman di Indonesia yang tentunya berminat untuk ikuti jadi jangan kemana-mana silahkan subscribe channel kami dan juga follow Instagram kami dan juga seperti yang sudah disampaikan jangan suka-suka untuk follow Instagram ini dan juga Instagram dari Mas David yang sudah ada di kami di Instagram ya Mas David siap terima kasih semuanya terima kasih Mas Romero atas waktunya Mas David sekali lagi dan juga terima kasih dan juga topik disini yang sudah membantu kita untuk kurasi pertanyaan dari Youtube ke Zoom baik saya Muhammad Fadli dari tim Indonesia Scholarship Center sampai jumpa lagi selamat siang semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih grazie grazie ciao 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 oke streamingnya sudah saya tutup selamat menikmati